Intro Siang anak-anak wartawan, disini saya Agus Saibumi, melaporkan dari Pores Marang. Disini akan dilaksanakan konferensi press terkait pengungkapan kasus boom industri yang memproduksi, menjual, dan menyimpan tembako gorila. Mereka akan kita saksikan bersama kegiatan press liris dari Kapolres Marang tentang terkait dengan kasus tersebut. Saya Agus Saibumi melaporkan dari Pores Marang. Dalam gelar perkara Dima Polres Marang, Kapolres Marang AKBP Gatot Hendro Hartono memaparkan penangkapan tersangka usai pengembangan yang dilakukan Polres Marang. Polres Marang menangkap Yunus Muhammad Ansor berumur 25 tahun. Diketahui Yunus merupakan produsen sekaligus penjual tembako gorila, bahkan ia menjual tembako tersebut antar kota dan antar provinsi. Kapolres mengatakan dari informasi pembeli dan perantara, pada tanggal 9 Juli 2020, Polres Marang menangkap Yunus di Gudang Gas LPG Ambarawa, Kabupaten Semarang. Gatot menjelaskan Yunus memproduksi tembako gorila di kosnya sendiri. Ada pun barang bukti yang diamankan meliputi tembako gorila kering 57,7 gram, tembako gorila basah 434,6 gram, plastik berisi irisan tembako kering, amplop coklat, panci, kompor listrik, gelas kaca, timbangan elektrik, pakaian, hingga 2 botol cairan metanol. Pertama, tanggal 9 Juli 2020, di wilayah Gamasan, Bandungan. Jadi, apabila kita berhasil melakukan penindakan, pada saat itu kita melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan pemakai narkoba editis tembako gorila. Pada saat itu, yang bersangkutan memang tidak bawa dan mengakui bahwa di rumahnya ada tembako, tapi kita alhamdulillah ternyata di rumahnya bukan hanya tembako saja, tetapi hasil produksi ini. Jadi ini istilahnya kondil narkoba, kondestate led, komindustri tembako gorila. Selain itu, juga diamankan barang bukti serbuk seberat 2.000,4 gram, diduga digunakan sebagai bahan fermentasi pembuatan tembakau jenis gorila. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika, junto permen KSRI tentang perubahan penggolongan narkotika, dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun, dan denda hingga 1 miliar rupiah. Dari Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.